Intro Pemirsa uji coba pembatasan jam operasional truk dengan sumbu 4 atau lebih dilakukan untuk menekan kepadatan volume kendaraan di jam-jam sibuk Pasca hari kedua tahap uji coba pembatasan jam operasional truk di Ruasto, Jakarta, Cikampek sudah mulai menunjukkan penurunan kepadatan kendaraan di tol Di kilometer 14 Bekasi Timur Kota Bekasi terpantau kendaraan bisa bergerak lancar tanpa kendala Padahal sebelumnya lalu lintas di tol Jakarta Cikampek sangat padat dan laju kendaraannya cuma mencapai 30 km per jam saja Tapi setelah larangan operasional truk diterapkan, laju kendaraan bisa mencapai 40-60 km per jam Tidak cuma itu, jumlah kendaraan di jalan tol juga menurun Meski masih terlihat sejumlah truk yang melintas tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan saat uji coba hari pertama Senin kemarin Kalau dalam tahap uji coba ini masih saja ada truk yang masuk tol pihak jasa marga cuma memberikan tekuran saja Tapi kalau peraturan yang sudah diterapkan, sopir truk yang nekat masuk tol bakal kena sanksi Alhamdulillah, jadi dengan pengaturan jadwal buat angkutan barang ada dampak lumayan kemarin pagi dari jam 6 sampai jam 9 itu Jadi sekarang kecepatan rata-rata kendaraan yang dari Cikampek menuju ke arah Jakarta Itu sekitar 40 sampai 60 km per jam Untuk jumlah truk mungkin lebih sedikit dari kemarin Pak, karena sudah mungkin sebagian sepir yang tahu Betul, ini kan diatur Jadi sementara untuk kendaraan yang angkutan bersubu 4 atau lebih Itu kan akhirnya mengatur jadwal mereka Mungkin pada saat jam 6 sampai jam 9 itu sepi, jadi kecepatan lebih lancar disitu Nah kami harap pengguna jalan juga memanfaatkan momen itu Jadi apabila ada perjalanan ke arah Jakarta Momen jam 6 sampai jam 9 itulah yang kami harapkan pengguna jalan memanfaatkan momen itu Sebelumnya, jasa marga bersosialisasi ke supir truk lewat pemasangan spanduk di setiap gerbang tol Lewat pengumuman di pengeras suara dan lewat tulisan berjalan yang ada di ruas tol Pembatasan jam operasional truk akan diuji coba sampai Jumat mendatang Mulai jam 6 sampai jam 9 pagi arah Jakarta Jasa marga berharap, uji coba ini bisa mengurangi kepadatan kendaraan yang sering terjadi di tol Jakarta Cikampek Amarullah, Badar TV Bekasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton